Halo para penggemar suyanto.id, dimanapun Anda berada, ketemu lagi di channel pendidikan suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita masih belajar bahasa Inggris versi mudah, mudah itu mudah dipelajari dan oleh karena itu kita masih tetap dengan alas sumber kita, Ibu Profesor Dr. Swarsi Matia. Kita sama, Assalamualaikum Bu Warsi. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik, mudah-mudahan kita selalu baik karena sudah mendapatkan vaksin yang kedua. Tapi harus tetap jaga protokol kesehatan saya kira. Nah, Ibu, ini kita ada di episode ke-12 mengenai hal-hal yang unik-unik dan aneh-aneh di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Mari Ibu, kita beritahu para generasi muda kita supaya mereka terbantu bagaimana cara mempelajari unik-unik dan aneh-aneh di dalam bahasa Inggris. Please do. Ya, saya share dulu ya. Kasih dulu di setengah ini ya. Supaya nggak kemana-mana. Dikit-dikit tapi itu ya. Oh, saya sudah oke ya. Nah, ini gambarnya. Nah, gambar dulu, Pak. Pak, coba bandingin apa, Pak? Sahabatan antara Indonesia dan British. Nah, sini ada bendera, terus bawah. Oh, iya. Oh, kultur. Kulturlah. Ya, jadi lambangnya ini itu, ini ada Tugu, mereka punya Big Band. Kalau saya ya. Oxford University, kita punya UNY. Nah, kalau kayak Umar Rapi, mereka nggak kok punya, Pak. Ya, ya, ya. Tapi, mereka punya Black Hat, itu aksi yang suap banget itu. Sampai sekarang begitu. Memang betul. Itu sendiri khas London, Old London ya. Kalau New London beda lagi. Sampai kesana itu senang melihat ini. Terus kita punya Beca, Pak. Lama-lama sudah habis. Ini harus dipertahankan, walaupun nggak habis. Jadi, kalau kita belajar Bahasa Inggris itu juga supaya tidak terlalu berat, itu mengingat-ingat yang aneh-aneh ini. Oh, Big Band itu apa. Ini gitu ya. Ada Oxford University, ada Black Hat, misalnya. Nah, kita mulai, gimana? Tapi, Big Band itu bukan fungsi lagi. Ya, untuk aneh saja, Pak. Heritage, kan. Heritage ini. Jadi, tetap menjadi ikon. Kalau Paris, ya mesti ada evil tower. Kita mulai yang tata Bahasa, yang saya kira cara mensikapinya, ya itu tadi. Oke lah, kita terima saja gitu ya. Aneh-aneh. Saya mulai yang tidak aneh, Pak. Ini agak terstruktur kali ini ya. Ya, memang struktur. Nah, saya akan mulai dari yang tidak aneh, Pak. Yang mirip dengan Bahasa Indonesia. Saya tidak shock. Sebenarnya kalau kita perhatikan sekali, itu susunan kalimat itu sama, Pak. Bahasa yang mirip ya. Kalau Korea itu kan web dulu ya, kata kerja dulu baru predikat. Kalau kita kan sama, subjek, predikat kan itu. Sebenarnya yang besarnya itu bisa kita pahami sebagai, oh iya, kalau itu sama. Kalau di huruf sudah saya sampaikan dulu ya. Kita sudah baik latin gitu ya. Tapi ini subjek kalimat. Terus ada yang memang persis, Pak. Nanti kita ini, Mas Kumuluh berapa ya. Yang saya untuk membuka supaya senang gitu ya. Bahwa nanti ini subjek kata kerja yang transitif ada, yang subjek kata kerja objek ada. Itu persis banget. Nah, kita mulai yang ini supaya merasa familiar gitu ya, Pak. Yang subjek-objek itu bisa dikatakan transitif, Pak. Ya, kalau ada ini memang transitif. Tapi karena panjang-panjang nggak tahu tulis. Supaya anak tahu bahwa opposite, intransitif itu transitif. Kalau di sini itu kita yang hanya kata benda, terus kata kerja. Kita lihat ini. Ini yang murah mudah-mudah aja. Burung terbang gitu ya. Ya, sama ya. Ya, nanti kita akan lihat fish swim gitu ya. Nah, fish ini uniknya, kata benda bisa dihitung, tapi yang plural dan general sama, Pak. Oh, itu ya. Zero morphine gitu ya. Jadi nggak bisa. Kalau accountable dan accountable sama, kalau begitu boleh dong bilang faces? Nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi deer ya gitu, Pak. Deer itu juga sudah plural gitu. Plural boleh, ini boleh gitu ya. Ini saya anu dulu. Dogs, bark gitu ya. Sama kan itu. Kangaroo, hop, snake, scroll. Ini hanya dua kata kan ini. Semuanya dua kata gitu ya. Cuma kalau ini kalau nanti, kalau ini plural semua ya, Pak. Jadi dua kata. Nanti kalau beri singular kan jadi tiga kata. Nah, ini gini. Kan persis ini, coba. Susunannya persis. Burung terbang, ikan berenang, anjing menggonggong, kanguru meloncat, ular merayap, lebah, berdengung, jangkrik, berkicau. Ya sama kan? Pak, loh ya. Bahasa kita, loh ya. Lebih panjang ya. Ya, betul. Kosa katanya itu. Betul, betul, Pak. Bahasa kita itu ada kata yang panjang banget. Nah, sebaliknya kalau bahasa Inggris itu, ada yang hanya satu suku kata, Pak, banyak banget itu. Ya, ya, ya. Jadi pada waktu saya jadi interpreter tahun 1991 ya, di Jogja itu, orang Bank Dunia itu, kalau menginggriskan saya cepat, Pak. Karena ini kan pendek-pendek ya. Ya, ya. Nah, saya bisa sama dengan mereka. Kalau Indonesia kan, waduh. Indonesia kita mau layu-layu itu. Karena memang kenyataannya sebenarnya itu. Ini bak, itu hanya empat huruf. Coba di sini berapa huruf? Lipat berapa. Dok, sudah menyimpan huruf, anjing sudah berapa huruf, gitu ya. Memang begitu. Jadi memang kelihatan lebih panjang, gitu ya. Jadi ada itu. Dan memang itu seperti ciri khas, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya, ini oke lah untuk, ini ada yang sama. Cuman ini kan harus juga sepadai, Pak. Misalnya, Pak Linca, lumayan ada yang sama, gitu ya. Tapi kan, kalau sama yang banyaknya gak sama, memang bikin bingung, sebetulnya. Memang. Tapi harus kita adapin, Pak. Ini apa namanya? Sebenarnya, ini bukan berarti burung-burung. Nah, ini tuh namanya kelas ya. Jadi mereka itu ya burung-burung in general, kan gitu ya. Itu apapun. Kalau di, apa namanya, disingularkan, a bird flies, itu sama ininya, tidak akan berbeda. Nah, ini yang sudah mulai unik, nah, kalau singular, misalnya, a bird flies, itu, apa namanya, a bird-nya itu bukan berarti seekor, Pak. Namanya kelas E. Nah, itu sudah mulai. Jadi, kalau di dalam bahasa Inggris itu, seandainya itu statement untuk, apa namanya, untuk nature ya, untuk hakikat, apa sih, sebetulnya, burung terbang, kalau ikan itu berenang, terus anjing itu menggonggong. Ini kan sebenarnya ilmu, Pak, ini. Iya kan? Dimanapun gitu kan. Jadi ilmu, istilahnya report, ilmu hasil penelitian kan. Oh, anjing itu yang ngunukwi, maksud anjing nyong-nyong kan nggak ada. Jadi kalau kucing nyong gitu ya. Kalau kangguru itu nggak mungkin jalan gitu, mesti lompat. Artinya ini sebetulnya hukum alam. Nah, hukum alam seperti ini, itu kalau dalam bahasa Inggris, itu kalau jadi E, jadi satu, itu bukan berarti seekor, tapi itu kelas E namanya, mewakili. Nah, supaya sama, tak perlu rekan aja dulu. Nah, ini sama. Nah, kemudian yang ini juga ada yang sama. Saya pakai yang sama dulu ya. Nah, ini. I like mango. Persis banget. Coba. Kan saya suka mangga, tiga-tiga. Tiga burung kan? Tiga kata gitu ya. Nah, ini. I love apples. Meskipun kalau kita tidak pernah ya, love itu dalam arti selalu cinta kan tidak. Suka sekali tulang. Nah, ini sama. Jadi, persis banget gitu. Cuma tadi itu, kalau sudah gini, jangan dipakai untuk kalau gitu sama enggak. Ini untuk yem-yem aja. Mesti kalau pisang kan enggak mungkin tidak dikupaskan, makanya like peel bananas itu. Saya mengupas pisang. Terus kalau sayur itu ya mesti dipotong-potong. Ini persis banget. Seperti Pak Ayanto katakan tadi, pencembungan lebih panjang gitu ya. Cuma apple, apple ini kan sebenarnya pinjeman tuh ini. Sebenarnya jadi apple, jadi apple. Mango, mereka minjem kita, Pak. Jadi kalau yang mereka tidak punya, mereka minjem kita. Tapi kalau kita enggak punya. Minjemnya setelah tahu ada mangga, lalu dia menggus gitu aja ya. Iya. Itu supaya, karena mereka biasanya terus kayak pinjem aja, seperti kita apple jadi apple itu, Pak. Sama itu. Maka mereka kalau sarong itu kan enggak ada sana ya, jadi serong gitu. Prau jadi pro. Jadi vocabulari itu sebenarnya kan sebagai representasi apa yang dilihat manusia, yang dialami itu, Pak. Kalau di sana tidak ada, ya tidak ada kata-kata itu. Salak itu ya enggak ada. Salak itu terhentikan snake fruit, artinya kan di gawe-gawe lah. Kayak bular gitu. Iya kan? Di benanes, kalau mereka punya pisang itu. Veggie. Nah, kita yang anu itu, ini kadang-kadang bilang veggie gitu. Kemudian bread and rice jelas ya. Ini ayahnya itu saya loh ya. Oh ya, saya. Sorry. Kok jadi aneh. Nah, ini drink tea, apa itu kan gitu ya. Sama persis. Jadi, itu seperti Pak Yanto katakan tadi, karena ada yang sama itu, jadi melesetkan enggak karu-karuan. Bira sekalian, malah sekalian mikirnya ya. Ya, itu tadi akhirnya terus tergantung, kita mau enggak, ngiling-ngiling. Akhirnya memori kita harus kuat sekali, dan interest kita kuat sekali. Praktik gitu. Nah, kemudian ini ada susunan, frasa itu yang sama, Pak. 10 orang ya, 10 orang kan gitu. Untuk nomor itu. Kalau dibalik jadi lucu, people 10. Ada yang dibalik, saya bilang, di balik itu malah enggak ini. Terus saking harus diterangkan, menerangkan, Pak DM. Saya juga begitu kepada murid saya. Pokoknya, dari belakang dulu, maju-maju. Tidak selalu, Pak Dan. Tidak selalu. Wajudut saya juga. Nanti saya tunjukkan, Pak, bagaimana frasa itu dianalisis. Metode itu saya temukan, terus saya pakai ngajar di pasca, waktu itu berhasil, lumayan. Nah, ini sama. Supaya, kalau itu nominal, menunjukkan ini, itu biasa jajar-jajar saja. Cuman, kalau di sini, kalau ini people memang sudah plural ya, Pak. Nah, kalau ini harus tambah S, misalnya. Gitu saja. Ini tidak perlu ngubah-ngubah. Ini sudah mulai nanti, kalau sudah plural, singular, terus tidak boleh yang plural, countable, itu sudah mulai. Tapi kalau money kan uncountable. Uncountable. Uncountable yang countable. Itu unitnya, betul. Jadi, semua yang tidak measurable, itu terus jadi unit, Pak. Mengapa itu dikatakan countable? Karena money kalau memang countable, itu sama di mana-mana. Tapi itu kan yang sana namanya dolar, di sini namanya rupiah, yang Malaysia ringgit. Seperti kalau minyak, itu kan ada galon, ada pin, ada kilo, ada aduh, macam-macam itu. Jadi, mereka ciri khas itu. Nah, kalau ini beda, Pak. Room two itu ruang dua. Kalau dibalik beda nanti artinya. Terus ruang. Terus ruang. Terus ruang. Terus ruang. Terus dia bilang, saya hanya mesen satu kamar. Tapi, tu ruang katanya. Jadi, bingung. Maksudnya, tu ruang dua. Jadi, ruang dua. Hal-hal seperti ini itu kadang-kadang saking ingin baliknya. Tadi Pak Yanto, mau dibalik. Makanya kalau dua ruang sebeda lagi. Ini yang kecil-kecil seperti ini. Terus ini apa? Dua ruang. Nah, ada yang mirip itu misalnya tingkat frasa. Pada tingkat frasa berbeda, seperti ini. Nanti kemudian, memahami bahasa tulis, itu mengenali subjek dan predikat sangat penting. Kalau kakulisan kan susah ya dianalisis ya, Pak? Ya. Biasanya yang tulis. Jadi, apapun itu mesti mikir. Dan grammar itu, Pak. Grammar itu kerja otak yang sistematik, yang kognitif, yang rumit. Sehingga grammar itu melambangkan sistem. Sistem yang cukup abstrak, rumit. Yang tinggi, tingkat tinggi. Nah, di Inggris atau di Australia itu kan ada grammar school, Pak. Oh, ya. Grammar school itu bukan sekolah grammar, tapi sekolah orang-orang yang smart. Karena grammar itu lambang intelektualitas. Kalau dulu orang yang grammar-nya bagus, berarti intelektualitasnya tinggi. Makanya kami grammar school. Saya dulu juga nggak ngerti grammar school. Oh, ada grammar school. Ternyata itu ya. Nah, kemudian, dikenali subjek predikat. Nah, kalau ini sudah ketemu itu kesalahpahamannya akan minim, Pak. Baru di dalam subjek itu ada frasa-frasa yang panjang, itu dicari headword-nya mana. Itu yang unik di situ. Kalau ini gagal, yaudah, berantakan semua. Kemudian, kalau setiap frasa itu ada kata pokok. Kalau ini headword, ya. Kalau ini kata pokok. Kata pokok inilah yang diterangkan oleh kata-kata lain dalam frasa itu. Kadang-kadang di depannya, kadang-kadang di belakangnya, Pak Yanto. Ya, kurung. Belum kalau pakai off lagi. Nah, ya itu. Itu pokoknya, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di belakang sendiri, kadang-kadang di depan sendiri. Nah, bahasa Indonesia itu selalu di depan sendiri, kecuali ada dua, tiga tadi ya. Jadi kalau saya mengatakan sama mahasilwa saya itu, coba pegang dulu KP-nya, kata pokoknya. Nanti kan tinggal kita mengatakan dalam bahasa Indonesia itu, taruh di depan sendiri, nanti terserah mau ngomong ini kan. Nah, mereka seragal untuk menemukan kata pokok itu. Sasar-sasar karu-karuan. Nanti kalau sudah minggu depan saya kasih yang memang dari buku, yang untuk muridnya Pak Yanto kan yang buku-buku teks. Kalau sekarang ini yang gampang-gampang dulu. Misalnya ini, Indonesia adalah archipelago terbesar di dunia. Karena orang tahu ya, Indonesia itu kepulauan yang paling besar di dunia. Ini kalau orang memang belum tidak tahu semua, Indonesia tahu. Ini ada akibat legu. Ini sederhana. Nah, kita ini gini Pak. Ini ada frasa benda itu yang sebenarnya Indonesia itu ya ini, semeluruhnya ini kan representasi Indonesia. Nah, di dalam kata ini, apa namanya, frasa benda yang, A itu di sini, maaf, ini kok bergeser ya. Oke. Yang A itu di atas ini Pak. Jadi, saya ajarin untuk misalkan subjek dan predikat dulu dengan garis dua ini. Supaya ini tidak campur gitu ya. Namun di dalam predikat sendiri itu ada frasa benda yang panjang. Sebenarnya itu yang panjang bisa. Kalau mau ini dua-duanya itu sebenarnya kalau, maaf, ini. Kalau mau. Tadi representasi apa? Yang mana? Bang. Ini sebentar. Ini tadi untuk memberian sebentar ini. Kata ini. Jadi sebenarnya ada kalau mau in the world. Eh maaf. Kok keliru kok di situ? Mana sih? Maaf. Maaf. Ini link analysis gue juga harus anu banget. Aduh. Kok nggak mau di sini? Kok nggak mau? Diklik, di-klik. Diklik A-nya. Biar jadi cursor. Oh, ini. Sebentar, sebentar. Ini Pak. Sebentar. Nah, ini karena itu dua ya. Ini sebenarnya dua. Yang ini ke sini. Dua. Saya rupanya. Yang ini sebelumnya A-nya di sini. Ini. Liru ya. Ini A. Di sini A. Nah, yang A sampai A itu kan seluruhnya ini ya. Ini K-P-nya di sini. Kemudian ini sebenarnya di A itu ada B. Kemudian di B-nya itu sampai sini. Keliru ini. Tadi soalnya ngantau ya Pak. Ini C. S ini. Eh, kok di sana? Eh, ini mau. Oh, ini kurang panjang. Panjang. Nah, ini sebenarnya C dan A. Oke. Jadi coba kita lihat ya. Nah, coba kita lihat Pak. Ini. Jadi Indonesia dan ini kan sebenarnya sama. Jadi ini linking website-nya. Ini ya dijelaskan ini. Nah, oleh sebab itu, The largest archipelago in the world itu satu sebenarnya itu A. A dan A sampai sini ya. Tapi di dalam A, frasa A ini Pak. A itu yang gede nih. A sampai sini. Itu ada di dalamnya ada dua frasa. Satu frasa. Satu The largest archipelago. B ini ya. Sampai B kan. Terus di sini in the world. Jadi in the world, gitu. The world ini. Nah, ini memang the world itu kalau ini yang pokoknya ya, yang ini, KP-nya itu bergeser. Ini KP itu kata pokok yang saya ini. Kemudian di ini, di apa namanya, di pegang dulu. Indonesia itu apa? Indonesia meloncat ke sini, Pak. Kepulauan, terus maju, terbesar, terus di dunia. Jadi dari Indonesia ke tengah, maju, terus ke belakang. Saya ngajar orang pasca itu dulu karena kan mereka itu akan menyitir, Pak. Menyitir. Ini kan harus menuangkan kembali. Jadi saya pemahamannya itu. Sehingga setelah kepegang akibat legu, gitu ya. Itu mau diterangkan di mana? Kalau diterangkan langsung akibat legu terbesar kan nggak lucu, ya kan? Maju dulu, the largest, gitu. The-nya nggak usah diterjemahkan. The-nya itu memang sandangan, kayaknya itu. Sandangan bahasa Inggris ini. Kalau nggak ada the-nya salah, gitu ya. Jadi itu kadang-kadang terganggu, Pak. Kalau yang belum masuk, ya, feelingnya itu. Kok ada the, 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 kenapa tidak dibuang aja? Jadi kalau diterangkan lagi, the ini definite. Karena akipelgo itu tidak sembarang akipelgo, tapi yang the largest. Jadi sudah di-pagri, ya, di-pagri. World juga satu, kita kan dunia satu. Makanya the world, gitu. Nah, kalau yang dikatakan the world, ya dunia ini yang general. Nah, coba kita lagi ada kalimat ini. The girl in blue reading a newspaper is the best student in my English class. Newspaper-nya kok anu. Gimana, Pak? Cari, cari. Ini newspaper-nya kok jadi. Oke. Nah, ini kan dicari subjeknya. Sampai mana, Pak? The girl, the girl in the blue reading a newspaper. Subjek, ya, Pak? Oke. Jadi, itu sampai situ subjek. Baru yang lain predikat, gitu ya. Nah, paling tidak, Pak. Ini tidak campur yang sini, gitu loh. Subjek itu nggak dicampur, dan itu nanti akan menentukan maju-mundurnya, ya? Ya, betul. Di dalam subjek, cari headword-nya. Mau maju-mundur, silahkan. Tapi tidak boleh melampaui batasan, gitu. Nah, ini satu. Saya temukan waktu itu sangat membantu, dan apalagi yang sudah agak, itu bisa cepat sekali, tuh. Bisa cepat sekali. Oh, kalau begitu ini. Cari subjeknya dulu. Nah, di dalam subjek itu, di garap terserah, gitu ya. Ini, Pak, dikurungi, ya. Jadi, A sampai A ini mau diapain, gitu. Tapi yang jelas, ada harus dikurungi lagi, kan? Newspaper itu satu frasa, kan? Nah, sekarang dipegang. Yang lebih gede, yang dari A dan A kan jelas girl, ya. Makin dipegang dulu. Gadis. Nah, in blue, in blue, itu yang berbaju biru, yang sedang membaca baru sini. Enggak usah pakai sebuah surat kabar yang enggak pakai. Iya, iya, iya. Kalau bisa diganti, the, enggak? Kalau the, seolah-olah hanya satu-satunya itunya. Jadi itu newspaper, enggak ada. Banyak itu salah satunya. Mungkin English, mungkin Indonesia, mungkin apa, gitu. Kalau dalam konteks ini, ya. Tapi kalau the, kan juga enggak salah, kan? Ya, enggak salah, sih. Agak beda ini, bahwa di situ memang... Minim, ya. Memang itu mungkin kalau misalnya di ruang tamu, ya, Pak, ya. Hanya ada satu newspaper, ya sudah. In the newspaper, gitu. Enggak masalah. Nah, jadi yang KP tadi, Pak. Ini KPA, ya. Ini tadi belum tak kelengkap. Maksudnya KPA, KPB, gitu, ya. Jadi, kalau mau diolah, ini enggak boleh keluar dari sini, ini enggak boleh keluar dari sini. Tapi yang enggak boleh, ini loncat ke sini, gitu. Jadi ada... Kalau saya dulu ngantakan yang unik juga ini ke sini. Kalau ini rata urut, ya, Pak, ya, ini. Rata urut, ya, lumayan rata urut, gitu. Nah, kemudian, the best student in my class, Nah, itu loncat. Yang apa namanya, mahasiswa terbaik, maju, terus mundur. Mundurnya loncat lagi, Pak. Kelas, terus maju lagi. Iya, kan? Jadi ini kelasnya, terus maju, Inggris, terus saya, kan, gitu. Tapi kalau dinemati, itu apa ya? Justru seneng, kan? Oh, ya, gitu. Tinggal, kalau yang tahu sudah enggak masalah. Cuma untuk nonton, mahasiswa. Jadi, besok dikoreksi, Pak, tidak selalu mundur maju. Iya, saya juga bilang begitu. Tidak selalu mundur maju. Tapi saya nggak tahu bagaimana tidak maju-mundurnya itu. Ya, dicari headword-nya, Pak. Yang diterangkan, barangnya itu. Itu kata pokoknya. Ini terus kalau enaknya ini Indonesia selalu sedepan, gitu loh. Jadi diterangkan panjang kayak apapun, kan selalu sedepan. Jadi kita lumayan kalau perbandingan bahasa Indonesia sama ini lebih cepat seluruhnya itu. Kalau Indonesia menerangkan, diterangkan, ya? Diterangkan, menerangkan, dong. Oh, diterangkan, menerangkan? Selalu diterangkan, menerangkan, dan itu lebih konsisten, gitu loh. Baju biru. Misalnya gadis yang berbaju biru yang sedang baca ini. Kan gadisnya dulu yang disebut. Itu yang diterangkan. Itu yang diterangkan. Yang diterangkan. Keterangkannya kan terserah panjang kayak apapun, itu tidak akan di depan mahasiswa. Jadi ada yang itu enaknya gitu. Nah, ini juga begitu. Ini di sini barangnya itu ya, studentnya. Kan setelah student dipegang, maju, terbaik. Terus dalam kelas saya, kelasnya meloncati Inggris dan ini ya. Dalam kelas bahasa Inggris saya. Jadi dari depan ke belakang, maju lagi, mundur lagi. Tapi kalau yang pelatih ini, analisis ini unik. Jadi unik kalau ini. Kalau ngajar dulu, orang-orang, terutama orang pasca, atau orang yang sudah dewasa, dia perlunya membaca itu pakai ini, Pak. Enggak ada cara lain yang bisa itu ya. Terus kita ini, ini kan the capital of Indonesia is located in the most populous island in the country. Juga gitu. Cari ininya. Kalau ini gampang ya, karena capital of Indonesia. Kalau pakai off itu sama dengan kita, Pak, susunannya. Ya kan off-nya enggak bisa diterjemahkan, ibu kota Indonesia kan itu ya. Nah, kalau ada ini diberitahu aja mahasiswa. Pasti di sini the, titik-titik, off ini itu gampang. Tinggal delete, gitu. Tinggal delete off terus dikadek. Iya. Jadi ada apa namanya, ada yang sama, ada yang tadi itu. Nah, ini juga meloncat, kan? Ketengah. Terus maju. Ini bahkan majunya itu, maaf. Majunya itu kan meloncat terus most populous. Yang paling, jadi yang paling di sini terus mundur lagi, meloncat lagi gitu. Jadi ada hal yang apa namanya, ya grammar itu sebenarnya sangat kognitif ya. Dan itu kalau yang senang logika, Pak, itu senang banyak grammar itu. Tapi yang enggak suka logika, kalau yang matematis, ya itu biasanya senang meskipun frustasi dengan exception. Ya, orang matematik itu. Jadi orang kalau bahasa itu grammar itu matematis logis, tetapi harus ada toleransi karena ada exception banyak. Nah, itu aja. Ini lumayan. Nah, kita lihat di sini, ini yang itu tall girls, itu kan menerangkan, diterangkan ya, Pak? Ya, ya. Kalau yang ini, itu kan diterangkan, menerangkan. Di sini. Nah, di sini diterangkan, Maaf, di sini menerangkan, diterangkan, menerangkan. MPM bisa gitu. Yang ini itu. Jadi di tengah. Tapi anehnya sama, cuma ditambahi lagi very tall girls gitu ya. Jadi ada hal yang ini gampang kalau itu. Kemudian, nah itu sudah di tengah ini, Pak. Very tall girls in blue. Jadi menerangkan, diterangkan, menerangkan. Oke, bisa ekspresi. Very tall girls wearing blue shirt. Boleh. Boleh. Ya. Boleh. Itu sudah ditemui dalam teks saya itu. Konstruksi seperti itu. Memang betul, boleh. Boleh itu. Dan itu enak sekali, Pak. Tapi saya mau jelaskannya, itu adalah bentuk singkat dari very tall girls who are wearing blue shirt. Ya kan? Ya. Jadi mereka kan efisien, Pak. Jadi efisiensi berbahasa itu menunjukkan efisiensi berpikir mereka ekonomis. Maka time is money gitu loh. Jadi ada, itu budaya berpikir sebenarnya itu. Tapi kan kesepakatan itu dari. Betul. Konvensi, bahasa itu konvensi. Jadi masyarakat itu sepakat aja gitu. Tetapi kalau soal ini, Pak, soal kesopanan, misalnya akan sopan itu, yang lebih panjang lebih sopan memang sama itu. Pendek-pendek, misalnya go away. Lalu please gitu. Sama aja itu. Jadi mirip-mirip lah gitu. Jadi kalau very tall girls in blue, itu sebenarnya very tall girls who are wearing blue skirt, blue dress, blue apa gitu. Jadi ada. Ini lumayan lah gitu. Nah kemudian kalau yang ini. Nah ini kan girls who excel in some subject. Nah itu di tengah, terus ini ada, masih ada itu gitu ya. Jadi kadang-kadang di tengah, di sini sendiri, kadang-kadang di belakang sendiri, kadang-kadang di tengah. Itu aja posisinya. Posisi itu. Jadi ada frasa yang seperti itu. Kalau ini diterima sebagai, oh begitu ya bahasa Inggris. Sama aja dengan pronunciation yang unik-unik itu, Pak. Tapi kalau ini logikanya lebih bisa di-analisis. Lebih di-analisis lebih ini, Pak. Cuman tidak semua orang kan suka analisis. Itu aja. Tidak semua orang suka analisis. Ada yang lebih, biasanya otak kiri kuat itu bisa analisinya kuat. Jadi akan ini. Tetapi apapun, kalau nggak praktek sama aja, Pak. Iya. Praktek dan praktek dan praktek gitu. Mas Isra ditanya, kamu pernah belajar ke bahasa Inggris? Ya kalau pas ada waktu, Pak. Ya nggak, bagaimana ya, Wong? Itu nggak bisa di, ini Pak, nggak bisa di, apa ya, nggak bisa di, nggak bisa di, misalnya paksa ya. Tapi kalau orang ekonomi, sebetulnya itu. Itu kan bisa di, ini kan kesempatan untuk going international itu kan lebih ini, Pak. Lebih, lebih ada gitu. Ya motivasi saya, kalau bisa bahasa Inggris, kamu sekolah di mana aja bisa, karena sekarang beasiswa banyak sekali. Dan juga kerja, kalau ini kan tidak hanya itu. Jadi, ini icip-icip aja, Pak. Nah, sekarang ini. Books on language teaching. Books. Nah, ini language teaching kan, ini maaf belum tak jalan ya. Language teaching itu teaching-nya ini yang misalnya tebal tadi ya. Di sini itu di depan sendiri. Nah, tentang itu tidak selalu about, Pak. On gitu. Kalau ditanya on itu di atas ya? Enggak lah. On the table gitu. On itu malah nyinggung ya. Kalau on dalam arti menempel lah gitu. Nempel permukaan itu on gitu ya. Nah, kemudian ini belum tahu. Several books ini di tengah. Language teaching. Jadi, sama dengan tadi itu. Eh, maaf. Nah, itu aja, Pak. Yang saya kira banyak-banyak sudah lupa. Ya, ini juga waktunya sharp ini. Setiap menit. Jadi, apa, jam biologis kita itu sudah sangat menjiwai dengan Zoom ini, Bu. Iya, dan saya sudah, feeling saya, wah banyak-banyak, enggak ini, sudah lah, Pak. Itu sudah ditemukan. Itulah, saudara-saudara. Di mana saja berada, cara belajar bahasa Inggris yang unik, aneh, dan ini agak aneh. Tapi masih bisa dipikir. Jadi, stop sharing dulu, Bu. Biar orang bisa melihat bagaimana ekspresi kita. Mengajari barang yang kadang-kadang tidak konsisten. Eh, saja itu, Bu. Itu kadang-kadang diterjemahkan adalah cocok. Tapi kadang-kadang enggak. Diterjemahkan merupakan lebih cocok. Betul. Jadi, yang penting itu menghubungkan, subjek ini sama dengan itu, dihubungkan. Ya, no, feeling, Pak. Kalau enggak, misalnya, kok dicanggur, oh enggak, ya janggalkan. Jadi ini. Ya, oke lah. Terima kasih, Bu. Dan ini menginspirasi dari para novice, bukan novice, untuk mengubah dari novice ke novice, itu juga perlu effort. Jadi, ada juga yang, kan pernah ada, Pak, itu novice, surface, surface, surface apa sih? Ternyata surface itu dibaca surface. Saya lenggolai, apa maksudnya? Surface, surface. Masih sudah juga banyak. Terutama, examine, determine, itu selalu. Itu sering dicumai di teks ekonomi. Jadi, selalu saya tageh, apa yang kamu kerjakan, kita mendengarkan, YouTube-nya Profesor Suarze. Jadi, harus diingat-ingat. Nah, baiklah, Bu. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan, mudah-mudahan minggu depan, kita ada di episode 13. Dan, selalu ketemu lagi. Dan, selalu sehat, ya Bu. Ya, Bu. Amin. Amin. Harus sehat, dan menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.